Pemirsa film Hollywood selama ini sulit untuk menembus pasar China karena adanya pembatasan kuota film empor. Salah satu kiatnya adalah membuat film produksi bersama, yang ternyata tidak hanya membawa keuntungan bagi kedua pihak, tapi juga transfer keahlian bagi tuan rumah. Bagi Hollywood, pasar China ibarat tempok raksasa. Setiap tahun, pemerintah China hanya membolehkan 34 film asing diputar di bioskop setempat. Pembatasan ini tidak berlaku bagi film berstatus produksi bersama Amerika-China. Satu lagi nilai tambah, film produksi bersama bagi produser Amerika. Porsi penjualan box office produser asing dalam film produksi bersama mencapai 43 persen. Bandingkan dengan film berstatus film asing, produser hanya berhak atas 25 persen penjualan box office. Salah satu pusat industri film China yang bakal diuntungkan dengan banyaknya kerjasama ini berada di Tianjin. Ada fasilitas perfilman senilai 13 juta dolar, lengkap dengan perkantoran, perumahan, studio film, dan perangkat animasi. Peng sendiri dulu bekerja di Amerika dan Kanada sebelum pulang kampung membangun industri film setempat. Hanya saja banyak pembatasan terhadap film produksi bersama Amerika-China. Film tersebut harus memasukkan unsur budaya China dan lolos sensor yang ketat. Tetapi menurut kalangan produser, potensi pasar China yang begitu besar membuat Hollywood dan produser lokal China bersemangat meningkatkan jumlah film produksi bersama. Saat ini masih sedikit film Amerika yang mendapat status produksi bersama di China. Tapi dengan semakin banyaknya perusahaan berantara, para pengamat film yakin jumlah ini akan bertambah dan membawa keuntungan bagi kedua pihak. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.